Bapak baru tahu Pak, ekonomi Indonesia ini dalam bahaya. Pak, ini cuma mau ngasih tahu aja Pak, buat Pak Jaksa Agung dan semua rakyat Indonesia di sini. BUMN itu adalah badan usaha milik negara, perusahaan. Artinya mereka pelaku, player dalam bisnis. Yang juga ada kementeriannya Pak. Kementerian BUMN dipimpin oleh Pak Erick Thohien. Artinya mereka juga regulator. Jadi BUMN ini selain player, mereka juga yang membuat aturan. Tapi sudah menjadi pemain dan membuat aturan. Kok BUMN banyak yang rugi, kan idiot itu Pak namanya. Mestinya Pak, kalau dia player, dia yang buat aturan, dia yang bermain, mestinya dia menang. Untung, ini masih rugi. Apa enggak idiot namanya itu Pak, kalau ada nama lain itu. Ya, boleh. Boleh. Sub indo by broth3rmax selamat menikmati 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 Juntuh Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juntuh Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Ya di sini kalau dari judulnya ya yang pertama nih Kejaksaan Agung heran. Kami rakyat Indonesia juga heran Pak. Yang saya heran Baris Krim kemana? KPK kemana ini KPK? Masa KPK nggak tahu? KPK selama ini kemana? Baris Krim abis poli masa nggak tahu juga? Kan bingung kita ya. Heran gitu Pak, heran. Dan di sini ada nama yang disebut ya LCW. LCW. Siapa LCW itu guys? Kira-kira siapa? Namanya kelihatannya katurun banget ya. Coba di sini ada nih berita tentang LCW ini. Jaksa Agung, Lin Cin, Lin CW, direkrut tanpa kontrak tapi ikut ambil kebijakan. Oh namanya Lin CW. Kadrun ini. Jangan-jangan turunan Yaman ini. Iya kadrun Yaman ini. Lin CW ini. Jaksa Agung ST Buranudin mengatakan Lin CW alias Webinanto Halim Jati turut serta mengatur kebijakan terkait izin ekspor minyak goreng di Kementerian Perdagangan. Padahal Lin merupakan pihak swasta yang direkrut tanpa memiliki kontrak dan surat keputusan. Sudah itu beritanya kurang lebih sama guys. Cuman di sini di detik ya itu disebut Lin CW. Namanya Lin CW. Ya maaf kalau saya salah nyebut nama ya. Kan kayaknya yang bikin gaduh bangsa ini kayaknya memang kadrun ini. Kadrun Yaman Lin CW. Sudah fix. Kadrun Yaman ini Lin CW. Karena kan menurut sebagian pihak pokoknya yang bikin gaduh, bikin lusuh itu adalah kadrun Yaman. Ya ya yaudahlah. Itu aja guys beritanya ya guys. Buat Pak Jaksa Agung yang tadi beran. Sekali lagi saya simpulkan ya Pak. Kami juga heran. Dengan penetapan tersangka mafia minyak goreng ini justru dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Bukan dari baris krim. Dan KPK kemana aja. Baris krim kemana. KPK kemana. Dan kalau tadi Pak Jaksa Agung mengatakan ini bahaya. Banyak yang sangat berbahaya di Indonesia. Sudah Pak seperti contohnya yang saya sampaikan tadi tentang BUMN. BUMN badan usaha milik negara yang punya bisnis di situ. Dan dia punya kementerian. Artinya dia juga yang membuat aturan. Tapi kenapa masih rugi? Mestinya menang. Mestinya untung. Dan untungnya bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia. Tapi ini faktanya rugi. Banyak BUMN yang rugi. Ini juga bahaya Pak. Dan mudah-mudahan lah dari penetapan ini Kejaksaan Agung bisa menyelidiki lebih lanjut ya. Banyak Pak yang berbahaya. Banyak. Banyak di Indonesia yang berbahaya untuk bangsa ini. Dan yang terakhir adalah tentang LCW. Lin CW. Direkrut tanpa kontrak tapi ikut ambil kebijakan. Ini tadi namanya. Itu namanya kadrum banget dia. Itu kadrum Yaman ini kayaknya. Iya. Karena suka bikin gaduh kadrum Yaman itu. Nah ya. Begitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Mohon doakan aksi kami nanti insya Allah berjalan lancar berkah manfaat. Dan insya Allah aman-aman aja. Dan tujuan perjuangan untuk aksi nanti bisa tercapai. Gue Bapak Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabilai taufiq wal hidayah warza wal inayah. Walau'abuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lin CW. Montayaman kayaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.